Buya Yahya menjawab Buya kita bacakan pertanyaan dari sosial media ada dua pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakum salam atur Buya saya Henny dari Karawang saya mau bertanya Buya hukum cadar itu sebenarnya bagaimana hukum cadar kemudian tata cara sholat untuk yang memakai cadar itu bagaimana syarat sujud itu kan ada tujuh anggota dan salah satunya itu kening yang harus menempel ke tempat sujud sedangkan kening tidak boleh terhalang lalu bagaimana Buya solusinya sekian Buya hukum cadar empat matahap semuanya termasuk di dalamnya adalah matahap kita Imam Ash-Syafi'i r.a pendapat yang dikukuhkan pendapat nomor satu bahwasanya cadar adalah wajib harus jujur kita dalam urusan fiqh hukum harus jujur ada pun mana yang bisa kita ambil itu babnya lain jadi seorang wanita wajib sudah anda tak buka kitab fiqh apapun dari matahap syafi'i maliki hambali Hanafi yang pernah ngaji deh jadi tapi santri al-bahja kok banyak tidak pakai cadar lah sambil ambil pendapat yang kedua untuk masyarakat Indonesia tapi harus jujur pendapat yang pertama wajib harus sampaikan tidak usah bohong kita jangan gara-gara anak-anak kita tidak pakai cadar lalu kita sembunyikan pendapat yang benar yang tidak pendapat nomor satu yang dikukuhkan dalam madhab Imam Ash-Syafi'i dan empat madhab semuanya mengatakan hukum cadar adalah wajib menutup wajah adalah wajib jadi kalau sudah orang pakai cadar jangan langsung dibilang oh akidahnya sesat bukan itu empat madhab juga pakai cadar biarpun ada orang sesat pakai cadar itu beda kasusnya jadi cadar hukumnya adalah wajib itu pendapat yang pertama di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i harus jujur kita yang kedua pendapat syafi'i pemerintah Imam Ash-Syafi'i yang kedua madhab syafi'i adalah hukum cadar adalah tidak wajib seorang wanita tidak wajib mengunutup sekujur tubuhnya angkat tapi boleh dibuka wajah dan telapak tangan wajah dan telapak tangan boleh dibuka tapi biarpun dibuka tidak boleh kaum pria bebas melihatnya jadi yang kita bagi aurat itu adalah aurat nabar ada aurat sitir dan aurat dalam solat nabar tidak boleh perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuh kecuali untuk hajat hajat belanja hajat belajar tapi kalau seorang perempuan melihat laki-laki oh kumisnya oh hidup haram sudah tidak boleh biarpun laki-laki tidak pakai cadar sama laki-laki jangan sampai menganggap kalau seorang perempuan itu menurut pendapat yang kedua dalam matahari syafi'i boleh membuka wajahnya lalu boleh kita nikmati begitu tidak boleh jadi usulan memandang sekujur tubuhnya tidak boleh kita lihat kecuali hajat saya ingin menyapa konakan sepupu ingin menyapa orangnya ya wajar melihat tapi kalau sudah melihat oh matanya oh bibirnya oh haram katakan kepada orang beriman kalau ingin hatimu mantap tantram itu jaga matamu jangan jelalatan itu merusak dan jaga mata biarpun orang artinya apa masalah kewajiban menutup beda dengan larangan melihat jadi aurat nadar kalau melihat haram kita melihat kecuali ada hajat saya gak boleh misalnya lihat perempuan itu kalau saya ingin tahu siapa sih yang datang ya wajar tapi kalau hidungnya kayak apa ya bibirnya oh tidak benar itu jadi ini adalah masalah hukumnya hukum menggunakan cadar adalah wajib pendapat yang kedua tidak maka ini akhlaknya hei yang sudah buka cadar kalau ada anak-anak buah di sini pakai cadar terbiasa karena Allah kemuliaan artinya sudah tidak ingin pamer dandanan ini keistimewaan tapi ingat jangan merendahkan yang belum pakai cadar ini musibah orang sudah pakai cadar kayak sudah di sorga paling tinggi petentang-petentang lihat orang lain neraka 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 apa itu terus yang diketahui hanya pendapat satu tak seolah-olah semuanya maksiat orang Indonesia Raya ini gurunya pun maksiat istrinya ini kan musibah kata Habib kata guru kita Habib Hassan Baharun jangan sombong jangan seperti itu belum ingatkan yang sudah pakai cadar hendaknya akhlaknya yang baik saya punya guru sebab ada orang gara-gara sekolah di sebuah tempat pulang istrinya pakai cadar langsung kia-kia apa itu istrinya gak pakai cadar habisin semuanya makanya kita perlu adil bahwasannya hukumnya memang benar yang pakai cadar anda benar anak-anak kita sebagian banyak pakai cadar silahkan karena Allah membanggakan tapi yang belum pakai cadar ya betul sudah benar deh menutup auratnya sekuncur tubuhmu tidak kau tambahkan lekuk-lekuk tubuh sudah pakai baju sudah Alhamdulillah diupayakan kerudung yang panjang sekarang ini kadang-kadang salah kalau cukur panjang karena akidahnya sesat di sebagian kota sana kalau udah ini kerudungnya panjang itu sesat kok kerudung panjang urusan sesat itu bagaimana yang gak pakai celana itu loh yang gak pakai itu yang sesat kalau urusan kerudung panjang dihimbauan kalau bisa punya kerudung itu bisa memanjang kalau bisa sampai menutup dadanya sehingga tidak terbentuk terlihat bentuk dadanya itu yang baik bukan urusan orang sesat kadang-kadang berlebihan ini orang-orang ini sudah kalau pakai cadar waduh sesat cadar sesat kok cadar jadi sesat justru pendapat ada dosa madhab kita imam asyafiq kemudian kok santri al-bahjah pada tidak pakai cadar kita pakai pendapat yang kedua bukan pelanggaran jadi urusan cadar urusan cadar adalah urusan agama bukan urusan Arab ini ada orang yang anti agama itu langsung cadar itu Arab ini sudah mulai benci dengan Arab jadi seolah-olah bukan syariat cadar adalah syariat cadar adalah syariat menutup muka menutup wajah adalah syariat tapi kalau belum bisa ya gak apa-apa gak pakai cadar yang penting istiqomah deh kalau sudah pakai cadar niat bismillah ya langsung lanjutkan karena itu sebuah kemuliaan baik kemudian bagi yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar karena mereka juga ada mengikuti ulama yang pakai cadar saja gak boleh merendahkan yang tidak pakai cadar apalagi yang gak pakai cadar jangan ngejek yang pakai cadar ini punya cadaran sok kadang-kadang sombong gak penting cadar yang penting hati oh kayak hatinya lebih bagus ini sombong lagi dengan urusan hatinya yang penting hati gak penting cadaran wah ini sudah boleh dengki ini ngomong gitu memang Siti Fatimah hatinya jelek Siti Fatimah hatinya bagus ternyata beliau sangat menutup dirinya makanya ini pokoknya kalau ada orang yang ngomong yang penting hati itu paling sombongnya manusia seolah merendahkan wanita wanita soleh seperti istri-istri nabi itu adalah orang rendah hatinya jelek sehingga mereka butuh pakai cadar dan pakai menutup aurot hati-hati bagian orang kalau disuruh pakai menutup aurot selalu berkata yang penting kan hati Masya Allah hatimu baik kayak kapok kopong ini hati jelek Imam Haddad menyebut ini adalah orang sombong orang benar kalau anda misalnya hei saudari-saudari yang ada di luar kalau anda termasuk belum bisa menutup aurot secara benar jangan merendahkan orang yang sudah menutup aurot minta saja ya Allah jadikan saya mudah menutup aurot yang sudah menutup aurot pandang orang lain dengan mata kasih itu tetangga kita itu saudara kita bajunya masih seranok tidak karu-karuan doain ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad berikan bimbingan petunjuk berikan kesadaran bukan merendahkan jadi hukum beda ya hukum sendiri adapun urusan dengan orang juga beda kalau hukum wajib tapi bukan setiap kita mengatakan wajib harus begini oh bukan ada tahapannya di dalam dakwah itu jelas hukum cadar adalah wajib menurut pendapat yang pertama yang dikukuhkan pendapat yang kedua adalah tidak wajib sudah lah pokoknya Alhamdulillah di Indonesia Raya Asia India rata-rata itu pokoknya Pakistan sudah tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan ini sudah istimewa sudah lah kalau sudah begini hebat yang kita berani yang pakai baju tidur di pinggir jalan itu yang perlu kita kita doain itu itu yang perlu kita perhatikan sekarang ribut gara-gara pakai cadar saja Masya Allah petentang penting sampai suatu itu ada sampai orang berkata saya ketemu orang punya surga sendiri kalau melihat kita itu langsung melengos kayak saya itu ahli neraka siapa dia ada pokoknya dia gini gini sudah lah kamu kok marah-marah memang kamu punya surga juga sudah lah kalau dibikin sama orang Alhamdulillah saya dicembrut sama orang pakai cadar kok kamu tahu dia cembrut dia pakai cadar kalau lagi cembrut tidak pakai cadar ini adalah masalah cadar kadang-kadang kita main-main urusan agama jelas hukum cadar adalah wajib kalau anda bisa meningkatkan kualitas keimanan anda silahkan Masya Allah tapi ingat hukum ini ada dua jadi kalau anda sudah pakai cadar mohon jaga hati jangan sampai kebaikan yang anda lakukan berubah menjadikan anda orang yang sombong ini musibah besar musibahnya adalah di dalam hati ada pun kalau sholat tidak bisa ditawar pakai sadar boleh dalam sholat sujud pun boleh tapi tetap jidatnya harus nempel buka dong tapi tidak bisa nempel buat cadar lepas dong untuk su sujud tidak harus bisa saja waktu sujud disingkap sebab tidak sah sujud kecuali jidatnya ini nempel ke tempat sujud harus ini yang pakai jadar buka mulutnya saya ditutup buka jidatnya sujud biasa kalau tidak pakai kalau sujudnya tidak terbuka maka tidak sah sholatnya maka harus ada ilmunya dan ilmunya ada yang penting kemarin ada seorang perempuan yang belajar ilmunya setengah-setengah dia pakai cadar kan akhirnya terus gak mau salaman pamannya datang dengan pamannya haram sama pamannya gak apa-apa salaman lagi anak soleh anak laki-laki soleh baik baru belajar agama ibunya tanya kemarin di jawa timur anak soleh anak baik buka anak saya itu laki-laki kalau sudah wudhu salaman sama ibunya gak mau sudah gak apa-apa anak ibunya boleh salaman jadi ilmunya belum sempurna biasanya begitu kalau beragama ilmunya belum sempurna kemudian bikin gatel masa ibunya gak disalamin masa gara-gara pakai cadar pamannya gak mau salaman gak mau pamanmu itu mahkam bapakmu pamannya seorang ustaz lagi tapi pamannya itu karena orang alih dia ketawa kasian itu anak semangat beragamannya baik tapi gak punya il senyum saja dia ada anak kecil kemarin baru terakhir ada yang bertanya punya anak saya kalau sudah wudhu gak mau salim sama uminya takut batal gak apa-apa maksudnya baik cuman dia salah karena gak punya ilmu boleh sayang salim gak batal baik ya ini kadang-kadang minimnya ilmu kadang beragama itu menjadi menyakitkan orang lain baik yang sudah pakai cadar bersyukur Allah mudahkan anda pakai cadar tapi tolong hati dijaga agar tidak merendahkan siapapun yang belum pakai pakai cadar dan tanda kecintaanmu kepada mereka doakan semoga semuanya bisa pakai cadar begitu doain saja tapi ingat tidak memaksa dan saya pun tidak pernah memaksa siapapun santri tidak saya paksa saya tidak ingin melakukan agama karena keterpaksaan selagi masih ada pendapat lakukan yang penting anda benar menjaga kehormatanmu menjaga matamu menjaga hatimu sudah cukup itu itu saya that was like Allahuakbar bisawab selamat menjaga selamat menjaga